Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di bilik mawadah amir di video kali ini saya akan mereview alat pel super mop x maksima dengan pemakaian kurang lebih 1 bulan ini boxnya yang saya punya yang berwarna hijau disini bisa dilihat keterangannya di boxnya ini ada keterangan juga dilengkapi dengan 4 roda kemudian ada sistem pembuangan air ada pembilas dan pemeras yang terpisah kemudian alat pelnya yang menggunakan sistem tekanan oke jadi boxnya kurang lebih seperti ini dan alatnya bisa teman-teman lihat oke jadi seperti ini oke kita mulai dari tangkainya terlebih dahulu jadi tangkainya ini bisa dipisah atau bisa dilepas tinggal kita putar saja jadi ini ada terbagi menjadi 4 bagian jadi untuk tangkai bisa dipisah atau dilepas dan terdiri dari 4 bagian nah bagian bawah ini yang bagian alat pelnya ini bisa ditekuk seperti ini oke dan bagian yang ini yang putih ini juga bisa ditekuk oke ini fungsinya untuk membuka kain pelnya nah kain pelnya ini bisa dilepas teman-teman bisa lihat langsung cara melepasnya tinggal ditekuk bagian yang putih seperti ini lalu dibuka kemudian dilepas seperti ini oke oke bagian yang ini ini kalau dipasang ini dimasukkan ya jadi fungsinya untuk menahan supaya kainnya menempel dengan kuat di alat pelnya oke kalau dipasang tinggal diputar-putar saja kita ke embernya disini ada sesuai keterangan tadi ada saluran atau sistem pembuangan airnya tinggal ditarik saja ini terbuat dari silikon kemudian bagian bawah dilengkapi dengan 4 roda kemudian selanjutnya bagian pembilas dan pemerasnya yang terpisah oke saya perlihatkan bagian pemerasnya ini bisa kita lepas caranya knopnya kita putar secara bersamaan seperti berikut oke jadi seperti ini penampakannya bagian dalamnya kemudian kalau kita pasang juga harus diputar secara bersamaan jadi untuk bayangan alat ini dimensinya panjangnya 25 lebarnya 20 tingginya 40 oke selanjutnya saya perlihatkan cara pemakaiannya isi dengan air embernya kemudian bilas alat pelnya seperti ini jadi di bagian pinggir pembilasnya itu ada semacam sikat itu kita tempelkan alat apa kain pelnya seperti ini jadi itu bisa menyikat kotoran kalau ada kemudian setelah kita bilas kita peras di sisi sebelahnya saya teman-teman langsung simak videonya jadi pembilasnya teman-teman boleh isi dengan pewangi pengharum oke seperti ini dan cara menggunakannya juga sangat mudah karena alatnya yang minimalis kemudian ringan juga jadi gampang kita gunakan oke ya mudah jangkauannya juga luas karena tangkanya yang panjang saya kira seperti itu kurang lebih cara pemakaiannya nah untuk lebih jelasnya saya berikan juga pengalaman penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan selama saya menggunakan alat pengepel ini jadi kekurangannya sendiri adalah ini kainnya yang menurut saya tidak terlalu kering artinya kalau kita peras itu tidak terlalu kering seperti itu ya jadi kalau kita pakai mengepel itu airnya masih kalau menurut saya masih agak basah dan pokoknya tidak terlalu kering keringnya alat pemerasnya itu lumayan saja itu salah satu kekurangannya itu saja kekurangannya kurang alat pemerasnya kurang kering jadi biasanya kalau mau manual biasa pakai pisau saja bagian pisau yang tidak tajam itu kita pakai sendiri untuk memeras kainnya nah tapi kalau kelebihannya kelebihannya banyak kalau kelebihannya itu tadi alat pelnya yang mudah digunakan dia bisa menjangkau bagian-bagian atau sudut-sudut turangan yang jauh kemudian bagian ini juga ya dia menggunakan sistem tekanan jadi kita bisa arahkan dan bisa menyesuaikan alatnya ini bisa menyesuaikan pada saat kita mengepil dengan bentuk ruangan jadi sisi-sisinya bisa menyesuaikan seperti itu kemudian alatnya juga minimalis lumayan ringan sehingga sangat cocok untuk yang tidak suka ribet saya kira seperti itu semoga bisa menjadi referensi terima kasih selamat